Dan selanjutnya yang kami hormati, Dekan FKM Undi, Bapak Dr. Budi Yono SKMMK. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Mbak. Maaf terlambat sekali. Iji Pak Baterno Penopo. Dan juga rekan-rekan yang hadir pada hari ini, serta mahasiswa yang kami banggakan. Luar biasa, terima kasih selama datang kami ucapkan di acara seminar pendidikan kesehatan lingkungan. Itu pemanfaatan data sekunder dalam penelitian kesehatan. Diharapkan untuk seluruh peserta untuk aktif dalam acara pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mengisi link presensi yang di-share di kolom chat. Yang sudah di-share oleh panitia. Baik, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, nikmat, serta hidayahnya pada kita semua. Sehingga bisa berkumpul di ruang virtual pada acara hari ini. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Amin. Ya Rabbul Alamu. Amin. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, acara pada hari ini dibuka. Baik, Bapak Ibu sekalian. Untuk kelancaran acara pada hari ini berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Baik, mohon maaf Bapak Ibu karena saya out dari laptop saya, saya pindah ke HP saya. Baik, saya lanjut. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada panitia yang bertugas. Disilahkan dan dimohon untuk hadirin, bisa hitmah dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya di tempat masing-masing. Kepada panitia, disilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. 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 Baik, abad-abad dari saya. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Selanjutnya, bisa gaya bebas. Siap. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih diucapkan kepada Pak Budi atas sambutan dan kesediaannya untuk membuka acara pada hari ini. Sekali lagi, tepuk tangan yang beri untuk Pak Budi. Terus-terus sangat, Bapak. Sekali lagi, mohon maaf, Pak Agung saya terlambat sekali. Tidak berlama-lama. Sebelum saya mempersilahkan moderator, kembali saya ingatkan kepada seluruh peserta untuk bisa mengisi presensi di link yang sudah dibagikan di kolom chat oleh Pak Nitya. Dan untuk seluruh peserta untuk selalu aktif dalam acara pada hari ini, khususnya pada acara sesi tanya-jawab. Seperti itu ya. Siap, peserta? Siap ya. Tidak berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada moderator kita pada acara hari ini, yaitu Ibu Niki Astorina, SKMM-TES. Beliau merupakan dosen bagian kesehatan lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Kepada Bu Niki Astorina, kepadanya dipersilahkan. Silahkan, Bu Niki. Baik, terima kasih, Fia, sudah mengantar pembukaan acara. Baik, yang saya hormati, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan yang saya hormati juga, narasumber pada siang hari ini, Pak Agung dari Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Badan Lidbang Kemenkes RI. Baik, untuk kegiatan atau sesi pada kali ini, kita akan melakukan paparan materi terkait dengan pemanfaatan data sekunder dalam penelitian kesehatan, dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Untuk sesi paparan materi dan tanya-jawab nanti akan dibagi menjadi dua sesi. Jadi, Pak Agung nanti diharapkan bisa memaparkan materinya, kemudian kita jeda untuk tanya-jawab terlebih dahulu, kemudian bisa dilanjutkan untuk paparan materi dan tanya-jawab selanjutnya. Nah, kemudian sebelum kita memulai, untuk paparan materi, izinkan saya membacakan CV dari narasumber kita pada siang hari ini. Beliau adalah Dr. Agung Bilaksono, SKM, MGAS. Beliau lahir di Surabaya tahun 1975. Kemudian beliau dari peneliti Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Badan Lidbang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Riwayat pendidikan beliau, S1 beliau di Fakultas Sehatan Masyarakat UNER. S2 beliau juga di Fakultas Sehatan Masyarakat UNER. S3 beliau pun di Fakultas Sehatan Masyarakat UNER. Penelitian yang sudah beliau lakukan juga banyak. Ada beberapa publikasi buku, kemudian penelitian, kemudian publikasi jurnal ilmiah, juga sangat luar biasa, banyak sekali dari beliau. Dan mungkin langsung saja kita masuk untuk sesi paparan materi kepada yang saya hormati, Pak Agung Bilaksono, kami persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya mohon izin. PPT-nya kan ada tiga. Jadi cukup pendek-pendek. Saya usul untuk menjadi tiga sesi, karena tiganya itu sesuatu hal yang berbeda. Ya, siap, Bapak. Saya mulai. Apakah sudah muncul share screennya? Ya, samur. Samur, Bapak. Sudah, Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Saya diminta untuk membawakan tentang data sekunder ya, untuk penelitian, untuk menulis artikel ilmiah lah. Gampangannya untuk tugas akhir mahasiswa, dan sebagainya. Saya beri judul Pemanfaatan Data Sekunder untuk Menulis Artikel Ilmiah. Oke. Paparan kali ini, PowerPoint kali ini, tujuannya secara umum adalah memahami cara mengakses dan menggunakan data sekunder. Kemudian mengetahui jenis-jenisnya data sekunder, ada dua nanti, agregat dan individu. Nah, ini PowerPoint yang kedua nanti tentang data sekunder yang agregat, dan kemudian yang terakhir nanti secara individu. Sumber datanya, tadi beberapa sudah diutarakan oleh Pak Dekat. Sumber dan cara akses, ada riskes test, mungkin SSGB ini kurang populer, mungkin teman-teman, hanya beberapa yang terlibat. Ini Survei Status Gisi Balita Indonesia. Ini sudah mulai bisa diakses yang tahun 2019. Kemudian SDKI, ini Survei Demografi Kesehatan Indonesia. Kalau riskes test terakhir, 2018. kita ada mulai dari 2007. Dari 2007 ada, 2010 ada, 2013 ada, terus kemudian dari 2018. Kemudian kalau SSGBI yang sudah bisa diakses itu tahun 2019. Tahun ini sedang dilaksanakan juga SSGBI, angkanya nasional, dan nanti bisa sampai ke level provinsi. Kalau riskes test, yang terakhir, yang 2018, bisa sampai ke level kabupaten. Kemudian SDKI. SDKI, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. Ini kalau populernya, DHS ya, Demographic and Health Survey. Ini Indonesia secara nasional, bisa sampai provinsi. Sepertinya untuk provinsi kurang, cuma SDKI ini menariknya datanya, serial DHS itu dilakukan juga di beberapa negara. Jadi kita nanti bisa melakukan komparasi, tahun yang sama, misalnya Indonesia sama Filipina. Itu bisa. Kemudian Refastest ini riset fasilitas kesehatan, sudah juga. Terus kemudian ada IFLS dari RAN, Survei Meter. Kemudian nanti tujuan yang terakhir, yaitu soal metode, metode penelitian data sekundernya. Kita batasi dulu. Data sekundernya adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Jadi data apapun yang kita tidak melakukan sendiri, maka itu disebut sebagai data sekundernya. Baik yang dikumpulkan melalui survei, itu tadi yang dari RISKES-JAS, SGBI, Refastest, dan sebagainya itu survei. Tapi juga kita bisa memakai data rutin, laporan. Data rutin ini bersifat agregat. Ini bisa kabupaten, kota, provinsi, sumbernya bisa laporan tahunan, bisa profil, bisa profil ini pun bertingkat. Ada yang kabupaten, kota, provinsi, sampai ke nasional. Sementara kalau untuk survei, kita bisa melakukan analisisnya agregat, sudah pasti bisa, ditambah juga individu. Nanti lebih jauh di PowerPoint selanjutnya, akan lebih jelas apa maksudnya. Yang pertama, data sekunder yang bersifat agregat. Ini akumulasi pada kabupaten, kota, atau provinsi. Atau juga bisa lebih bawah, mau desa, kecamatan, dan sebagainya. Tapi dia adalah data akumulasi maksudnya. Jadi kalau misalnya kita pakai profil, profil kesehatan Jawa Tengah, maka unit analisisnya yang bisa kita pakai adalah kabupaten, kota yang ada di Jawa Tengah. Biasanya sasarannya adalah policymaker. Jadi ini seringkali untuk kebijakan. Tapi kalau untuk artikel ilmiah pun banyak. Saya sudah banyak melakukan artikel ilmiah. Enaknya, hematnya, efisiennya, efisiennya, kalau kita pakai bahan agregat, yang data sekunder yang bersifat agregat, untuk pemanah-pemanah pakai adalah data yang sudah publis, yang sudah terpublikasi. Itu bisa dari laporan. Laporan tahunan ada, kemudian profil. Macam risk-ass pun bisa kita pakai. Risk-ass kan ada laporannya. Jadi laporan yang unit analisisnya adalah nanti provinsi. Kalau laporan nasional, otomatis provinsi. Tapi kalau misalnya mau menganalisis risk-ass dan provinsi Jawa Tengah, maka bisa kita turun ke kabupaten, kota sebagai penganasist. Tidak perlu izin untuk pemanfaatan data. Artinya juga tidak perlu mengurus ethical clearance. Kalau mungkin mahasiswa di fakultas dipersyaratkan untuk mengurus ethical clearance untuk penelitiannya, maka untuk pemanfaatan data yang bersifat agregat, yang bersifat dari laporan, dari profil, itu tidak perlu mengurus ethical clearance. Cukup nanti di-knowledgement, di ucapan terima kasih, ditulis bahwa ini dengan memanfaatkan ini. Berterima kasih kepada dinas kabupaten mana yang kita ambil. Analisisnya juga relatif lebih sederhana. Saya menulis beberapa, cuma lebih varian saja. Ini sumber yang bisa dimanfaatkan, profil kesehatan, kabupaten, kota, provinsi, bahkan nasional, tahun berapa saja. Kalau bisa yang terbaru, karena datanya update terus setiap tahun ada. Juga bisa, kalau profil kesehatan ini kan keluaran dinas kesehatan biasanya, terus kemudian ada juga kabupaten, kota, atau provinsi dalam angka. Ini yang mengeluarkan adalah BPS. Ini ada profil kesehatan Indonesia, ini biasanya yang mengeluarkan Pusdatin, atas nama Kementerian dari Pusdatin. Ini kita juga bisa memanfaatkan laporan risiko sehat tahun sekian-sekian. Mau dibikin tren pun kan bisa. Karena risiko sehat sudah minimal 3 tahun yang bisa dipakai. kemudian rivaskus, SDKI, SSGPI, dan sebagainya. Jadi ketika kita melakukan analisis dengan data agregat, maka sebetulnya lebih kaya, karena banyak yang bisa kita pakai. Bahkan kita bisa mengkombinasi masing-masing laporan. Kalau saya biasa saya batasi dengan asal tahunya sama. Saya kombinasi antara laporan risiko sehat dengan profil. Jadi di risiko sehat misalnya kita dapat prevalensi orang sakit TB. Kita dapat prevalensinya. Itu pakai data misalnya, kalau risiko sehat laporan risiko sehat Jawa Tengah, kita pakai prevalensi TB di masing-masing kabupaten kota di Jawa Tengah. Itu di risiko sehat ada. Terus kemudian kita pakai sebagai untuk analisisnya, misalnya input, input tenaga dokter. Nah, maka input tenaga dokter dan risiko sehat tidak ada. Maka kita bisa kombinasi dengan profil kesehatan provinsi Jawa Tengah. Kita ambil dari sana. Bisa pakai inputnya, misalnya bisa pakai tenaga dokter, bisa pakai input puskesmas, jumlah puskesmas, jumlah bidan, dan sebagainya. Berbeda dengan data sekunder yang bersifat individu, yang tidak agregat, ini rata-rata road data, data besar. Kalau risiko sehat itu secara nasional sekitar 1.350.000 individu. Itu risiko sehat. Kalau SDKI untuk ibu, wanita usaha sehat sehat itu sekitar 42.000. Unit analisisnya bisa individu, bisa keluarga. Kalau nggak pakai road data, tadi bisa, tadi ya agregat, kalau ambil dari laporan. Analisisnya lebih luas, lebih bebas, dibanding data agregat. Kita bisa utak-atik macam-macam kalau pakai data sekunder yang bersifat individu. Tetapi ini, bukan kekurangan, ini efek yang harus memang dikerjakan. Memerlukan izin akses untuk pemanfaatannya. Ini masuk etika, karena kita tidak mengambil sendiri, maka kita ada, biasanya ada klausul-klausul yang harus dipenuhi untuk mengakses. Nanti kita coba uraikan pada slide yang berikutnya. Hampir semua jenis analisis bisa dilakukan, termasuk yang agregat. Sumber yang bisa dimanfaatkan. Mungkin teman-teman belum terbiasa, ternyata sensus itu juga bisa kita minta. Tapi kalau BPS ini berbayar. Hitungannya kilobyte, kalau nggak salah. Kemudian RISCUSDAS, RIVASCUS, SSGBI. Ini punya badan lidbang. Tidak hanya tiga ini, ada beberapa survei lain yang bersifat nasional. Nanti bisa diakses di webnya. Nanti saya ada webnya. Kemudian SDKI. Sebentar, kalau yang badan lidbang tadi semuanya, kalau untuk orang luar berbayar. Berbayarnya berapa? Satu setnya itu 250 ribu. Nggak mahal sih sebenarnya. Tapi nggak tahu, kalau mahasiswa S1 segitu ya lumayan. Bisa buat jajan cilok banyak itu. Jadi 250 ribu itu satu set. Artinya gini, teman-teman membuat apa kayak outline atau proposal gitu ya. Saya mintanya data ini, ini, ini. Semuanya itu dihitung sebagai satu set. Untuk satu set penelitian, satu set judul gitu ya. Nah itu 250 ribu. Terus kemudian ada data SDKI, Survei Demokrasi Kesehatan Indonesia. Ini punya ICF. Inner City Fund. Nah ini ada webnya tersendiri. Kalau ini free. Ini gratis diberikan all in. Minta satu, tapi kita bisa mengakses semua. All in semuanya diberikan. Tetapi, untuk judul yang kita minta, ya kita selesaikan dulu. Kalau mau judul lain, karena datanya ready ya, ya tetap bikin pengajuan. Karena nggak lama. Ini menurut saya paling gampang. Kita minta, biasanya saya kerjakan itu subuh gitu ya. Outline. Eh siang sore udah dikasih datanya. All in semua. Kemudian IFLS. Run. Sebentar, sebentar. Kalau yang punya badan libang, itu semua datanya by SPSS. tapi kalau SDKI bisa macam-macam, bisa SPSS, bisa yang lain-lain. Tapi kalau run, ini bukan SPSS ya. Pakai STATA. Datanya STATA untuk IFLS. Kemudian SUSENAS. SUSENAS punya BPS ya, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah, menariknya, menariknya, Bapak-Ibu, pada tahun 2007 dan tahun 2018, RISC-SEDAS itu ngeling dengan SUSENAS. Gimana maksudnya ngeling? Variabelnya bisa dikawinkan. Karena individunya sama. Jadi data yang, RISC-SEDAS ya, yang jumlah individunya RISC-SEDAS 1.350.000 tadi, itu bisa ngeling dengan SUSENAS. Artinya, variabel SUSENAS bisa kita pakai. Nyambung variabelnya RISC-SEDAS dan SUSENAS itu bisa diolah bareng. Itu ya. Itu kayanya data kita. Yang RISC-SEDAS 2018 sepertinya belum terlalu banyak yang mengakses. Atau sudah banyak yang mengakses, tapi belum publis. Jadi kesempatannya menurut saya masih sangat kaya. Satu lagi, ini paling bawah, enggak kelihatan saya. Jadi, data sekunder itu termasuk data-data kakak kelas ya. Enggak tahu, kalau di FKM Undep diizinkan enggak teman-teman menganalisis selanjut, misalnya ada kakak kelas yang sudah lulus, datanya bisa kita utak-utik lagi, itu harusnya masih bisa dimanfaatkan. Kalau satu-dua tahun masih belum expired lah. Biasanya itu lima tahun gitu ya. Bahkan ada yang berani sampai tujuh tahun ke belakang. Cuman mungkin end-nya tidak terlalu banyak, sampelnya tidak terlalu banyak. Tapi ini merupakan salah satu sumbel yang sebetulnya bisa kita manfaatkan juga. Tapi enggak tahu nanti kualitas data yang punya kakak kelas itu gimana, nanti Bapak, Ibu, dosen yang lebih paham untuk apakah anak didiknya diperbolehkan mengolah itu atau tidak. Keuntungan memanfaatkan data sekunder. Memangkes waktu. Enggak usah bikin proposal gitu ya. Ada sih, tapi jarang. Bukan proposal, outline ya, studi outline. Jadi gambaran ininya aja. Gambaran studinya, ini analisisnya mau ngapain gitu. nggak pakai menyusun questionnaire lagi. Nggak melakukan pengumpulan data lagi. Bisa kebayang ya, data seperti risiko sedas yang Rp1.350.000 itu gimana cara ngumpulkannya kalau kita melakukan sendiri. Kita terlibat di dalamnya pun akan sangat ribet gitu ya. Sangat ribet untuk risiko sedas. Dan itu seluruh Indonesia. duitnya M-M-an. Sayang kalau datanya itu tidak kita manfaatkan. Untuk data surveinya rata-rata big data ya. Itu tadi kalau risiko sedas Rp1.000.000 lebih. Kalau apa namanya SDKI ya sekitar 40-an. Nanti bisa turun ya. Tergantung nanti subsample apa yang kita pakai. Biayanya, biaya akses tadi seringkali gratis kecuali punya BPS dan common cash. Kenapa data saya tulis kemungkinan? Saya lupa. Kalau common cash, kalau saya gratis. Tapi kalau teman-teman mengakses Rp250.000 per satu set. Saya baru baca tadi. Soalnya kalau saya gratis. Soalnya enggak saya tulis. Apa keterbatasannya? Variabelnya sudah ada. Variabel bisa tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita pengen A, ternyata adanya A aksen. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan variabel yang ada. Terus definisi operasionalnya harus sesuai dengan yang punya survei. Karena mereka yang melakukan, jadi kita ya pokoknya harus ikuti. Kemudian harus mendapatkan izin dari yang punya data. Ini khusus untuk raw data yang bersifat individu. Kalau yang agregat tadi tidak, karena dia sudah data terpublish. Kalau ini data yang bersifat individu untuk survei-survei tadi, itu kan tidak dipublish. Datanya, raw datanya. Yang dipublish adalah laporannya. Keterbatasan lain, ada kemungkinan bias ya kalau kita, jadi gini, kalau kita memakai laporan rutin, misalnya profil kesehatan Provinsi Jatengah tahun 2020, itu adalah facility base. Dia dikumpulkan dari fasilitas kesehatan, dari puskesmas, dikumpulkan semua. Ada puskesmas yang isinya enak, enggak benar. Ada puskesmas yang tertinggal satu, dua. Tetap dijadikan akumulasi di kabupaten, terus kemudian dikumpulkan di provinsi. Itu yang disebut dengan facility base. Sementara kalau survei itu adalah community base, dikumpulkan langsung kemaskannya facility base. Itu yang saya maksud dengan perbandingan antara community base dan facility base. terus kemudian ada ini ya, variable. Itu tadi ya, penama. Kita menentukan variable, tetapi kan variablenya sudah ini, sudah ada. Terjadi perbedaan atau bias antara variable versi kita dengan variable versi dari penulisnya. Bentar yang bawah rata-rata survei itu bersifat proseksional. Jadi dalam beberapa batasan ada editor jurnal yang tidak mau kalau uji pengaruh. Meskipun beberapa yang lain juga tidak mempermasalahkan proseksional dengan uji pengaruh. Karena yang dipakai diasumsikan adalah misalnya faktor demografinya belum berubah terlalu banyak. Misalnya sekolah dalam waktu satu-dua tahun kan enggak mungkin pertama lulus SMA kok tahu-tahu lulus pekerjaan tinggi. Jadi asumsinya bahwa faktor demografinya itu enggak terlalu banyak berubah. Kecuali kalau surveinya sudah tujuh tahun ya otomatis berubah. Cara mengaksesnya untuk mendapatkannya kalau data rutin ya browsing aja laporan. Bersurat ya kalau memang datanya enggak ada ya terpaksa bersurat. Yang kita inginkan enggak ada maka bersurat. Tapi rata-rata browsing aja sudah cukup. Menurut saya ini memudahkan untuk mahasiswa kalau yang S1 bisa langsung dilakukan gitu ya. Dengan bimbingan Bapak Ibu dosen bisa diluruskan maunya meneliti apa. Misalnya stunting. Stunting ini dipengaruhi apa saja. Maka independennya ini yang Bapak Ibu dosen yang harus membimbing. kira-kira yang mempengaruhi stunting secara teori secara penelitian sebelumnya artikel-artikel sebelumnya apa saja yang berpengaruh. Mungkin mahasiswa yang belum terlalu paham soal itu. Ini yang masih perlu bimbingan. Sementara kalau data sekunder yang bersifat individual raw data survey biasanya melalui pengajuan online maupun fisik surat. Kalau dipindahnya Kementerian Kesehatan bisa online bisa fisik surat. Tapi kalau tadi yang SDKI itu online. Semuanya online. IFLS bisa online. Kalau BPS saya belum tahu. Setahu saya dulu teman-teman saya fisik. Jadi bersurat fisik kemudian ke sana biasanya bawa flash disk terus dikopi karena ukurannya kilobyte biasanya. Ini kalau untuk badan lidang untuk di Kementerian dan sebagainya. Surat pengajuan ke kepala badan lidang. Bisa online bisa fisik. Disertai proposal. Ini kalau analisis selanjut. Tapi kalau untuk artikel saja bisa seperti tadi. Outline saja. Jadi judul variable yang dibutuhkan. Latar belakangnya dulu variable yang dibutuhkan sampai pokoknya metode itu final. Mau analisnya gimana. Kalau di badan lidbang satu proposal untuk satu artikel, untuk satu karya tulis. Format datanya dia pakai SWS semua, replaynya itu sekitar dua mingguan. Ini saya kasih link-nya di lidbang kemkes, kemudian layanan data. Nanti bisa di obrak-abrak itu webnya, ada banyak survei, ada banyak data, raw data yang disediakan. Yang saya apal sih, RISCUS DAS, SSBBI, RISCUS. Tapi yang lain masih ada, masih banyak. Terus kemudian IFLS, ini punya run, surveimeter, harus register dulu. Format raw datanya STATA. Terus terang kalau saya enggak menguasai STATA. Ini bagusnya data IFLS adalah data Kohot. jadi diikuti. Jadi kalau teman-teman membutuhkan untuk desain yang Kohot, ini menarik dari FLS ini. Replay-nya cepat. Tersedia pada tautan itu, punya run kalau di Indonesia surveimeter. Rekan-rekan dari surveimeter juga biasanya bersedia untuk membantu. Untuk kalau mau dijadikan tim untuk analisis dan sebagainya atau membantu untuk analisis statistiknya dan sebagainya. ini yang menarik. Ini yang paling sering saya pakai sekarang. IDHS Indonesian Demographic and Health Survey SDKI. Ini juga harus register dulu. Terus kemudian nanti meng-input variable yang diminta apa saja, rencana analisisnya gimana. Hanya butuh 300 karakter minimal. Minimal. juga perlu anggota tim opsional. 300 karakter itu sedikit banget, jadi teman-teman nanti tinggal ini aja, metodenya aja sebetulnya. Metode sudah cukup, sudah sampai 300 lebih. Kemudian format datanya lengkap, tadi bisa, sudah saya mau startup, mau yang lain bisa. Ini disediakan. Replay-nya cepat, satu hari. jadi kita minta sekarang, saya minta subuh, sore dikabrikasi. Tersedianya di web itu. Oke, untuk sesi pertama saya rasa cukup ini, monggo Bu Moderator untuk diskusinya. Oke, terima kasih Pak Akung, sungguh luar biasa untuk materinya di sesi pertama ini, dari mulai jenis-jenis data yang kita bisa manfaatkan dalam pembuatan artikel maupun untuk keperluan penelitian dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Akung dan silahkan mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya. Kalau untuk di chat, ini sudah ada dua pertanyaan Pak Akung, yang pertama dari Anissa. Anissa, mohon izin bertanya untuk data rawah, data keluarga sehat BISPK yang sudah dianalisis dengan Inarata, masuknya data sekunder individu atau seperti apa. Dan yang kedua dari Diyar, dari FKM Mundip, menurut Pak Akung, kalau misal kita mau melakukan penelitian atau menyusun artikel menggunakan analisis data sekunder yang perlu dilakukan, menentukan sumber dan jenis data sekundernya dulu, setelah itu dapat baru menentukan aspek yang ingin dianalisis atau menentukan aspeknya yang akan dianalisis dulu baru mencari data sekunder. Saya jawab dulu yang dua. Yang pertama, keluarga sehat. Keluarga sehat ini bukan di Badan Libang, ini di Kementerian, ini di Pusdatin. Itu levelnya bukan individu, jelas namanya keluarga. Jadi, analisisnya adalah keluarga. Kalau targetnya untuk jurnal nasional, bisa, masih bisa pakai data itu. Cuma kan gini, kalau keluarga sehat, itu penentuan samplingnya, ya karena tidak disampling, penentuan sampling langsung di satu desa, 20 keluarga. Yang mungkin nanti agak sulit nanti ketika rekan-rekan pakai data itu untuk menjelaskan ke editor, justifikasinya untuk ke editor. Tapi beberapa jurnal masih menerima. Beberapa jurnal nasional, jurnal nasional masih menerima. Kalau jurnal internasional mungkin agak susah, jarang yang mau menerima, karena rekan-rekan untuk raw data sampai level keluarga harus punya ethical clearance atau persetujuan etik dari maka etik untuk itu. Meskipun datanya itu sudah ditutup, maksudnya sudah tidak ada karakteristik keluarga yang menjurus ke orang alamanya dimana, alamanya dimana, tapi itu tadi kita agak kesulitan untuk menentukan metode sampling yang ada kesulitan untuk menentukan metode sampling terus kemudian untuk di area ini junior saya ini jadi kalau gini, kalau saya mau menulis saya tidak tidak langsung berangkat dari keinginan saya saya berangkat dari data yang tersedia dulu data adanya apa baru kita mikir mau digimanain jadi kalau kita berangkat dari keinginan terus ternyata datanya tidak ada sudah mutung akhirnya tidak jadi dikerjakan itu kalau trik saya gitu karena hobinya jadi nyari data dulu data ready baru mikir ini mau dianalisis gimana itu dari dua pertanyaan baik ada lagi Pak Akum dari Ermiasih dari UNHAS mohon izin bertanya untuk data lingkungan biasanya data didapat dari mana karena agak sulit untuk mendapatkannya dan kemudian dari Ida Leida dimana kami bisa ambil data tersebut apakah ada link yang bisa diambil dan apakah ada yang harus izin untuk membuat surat ke institusi dan yang ketiga dari Muhammad Tahir kalau kita di perguruan tinggi apakah tulisan dari data sekunder dapat dipakai untuk kenaikan pangkat mungkin itu dulu Pak Akum data lingkungan ini yang saya tahu saja yang saya paham di diskus ada banyak tadi ya bu apa Pak bu ya jadi data lingkungan kesehatan lingkungan itu misalnya sumber air bersih pemakaian bahan bakar untuk masak terus apalagi ya soal diare soal ketersediaan air minum dan sebagainya itu ada dari kesejaan dan datanya itu banyak nyenengan bisa menganalisis baik level nasional level provinsi maupun level kabupaten ya diskus yang terakhir dari 2018 sampai level kabupaten termasuk yang 2007 dan 2013 itu kuaya dan memang mengajukannya harus ke badan liban tadi sudah ada webnya sudah saya taruh ada bersurat dengan nanti diikuti di situ jadi ada syarat-syarat jadi kalau mau analisis selanjut atau kalau mau artikel itu yang dibutuhkan ini 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 itu ada semua biayanya 250 ribu untuk itu kalau lingkungan itu apalagi ya di SDKI kemungkinan ada SDKI itu ada merokok ada apalagi kalau lingkungannya lupa saya tapi kalau kesejaan ada sampai detil ya untuk kesejaan lingkungan ada di kesejaan detil atau juga nanti kalau teman-teman lihat di webnya badan lidang mungkin sudah ada riset cemarling penyemaran lingkungan tapi ini tidak bersifat nasional jadi kemungkinan dia ada di provinsi atau apa saya belum pernah menganalisis tapi dia yang jelas bukan nasional terus apalah apakah bisa untuk kenaikan pangkat kenapa tidak kenapa tidak saya juga bekerjasama dengan banyak akademisi baik dari UNER dari Muhammadiyah banyak sekali ya laku lah kenapa tidak bahkan rekan-rekan saya yang mendapat yang tahun lalu mendapat apa namanya artikel berkualitas yang dari beri 50 jutaan ya 90% data sekunder ya kan karena data sekunder yang bersifat big data yang datanya lebih dari seribu itu ya laku itu yang diinginkan oleh apa namanya editor karena dia lebih ini lebih luas cakupannya sudah menjawab tiga-tiganya enggak Sampun Sampun Pak Baik selanjutnya Pak Agung terkait dengan apakah ada resiko publikasi dengan topik ataupun judul yang sama dengan autor yang lain dalam publikasi dengan data sekunder dari Harry Christianto kemudian dari Dina Fitriana izin bertanya kalau bentuk riset dan data sekunder diambil dari data sekunder kesehatan dan data lingkungan sebaiknya dalam membahas dalam membahas pada risetnya seperti apa misal pada tingkat polusi udara di wilayah X dan data kasus dan sosial di wilayah X tersebut hal tersebut membahasnya seperti apa apakah hanya deskriptif atau bisa sampai keanalitik dan kemudian dari KIA Anita Dewi jika menggunakan data sekunder apakah tetap melakukan uji etik oke terima kasih aku sampai lali pertama tadi gimana tadi dari Harry dari Harry Pak yang untuk memungkinkan adanya persamaan tema dari beberapa publikasi kita sekunder jelas jelas ada jelas ada kalau misalnya sama biasanya dari editor ini ya kalau kita submit dari editor akan mengingatkan ini sudah pernah dibahas atau ini sudah pernah dilakukan tapi jarang sekali karena rata-rata penulis itu menganalisis negaranya sendiri kalau misalnya SDKI ya IDHS Indonesia Democratic Survey otomatis kalau saya akan mengenalisis negara saya Indonesia orang Filipin akan mengenalisis punya yang Filipin belum pernah saya tabraan meskipun mirip-mirip tapi belum pernah tabraan belum pernah sampai diingatkan seperti itu tapi ada kemungkinan menurut saya ada kemungkinan menurut saya ada kemungkinan karena di IDHS tidak dibatasi begitu kita mengajukan satu judul maka langsung akan disetujui jadi kita yang harus mencari sendiri apakah sudah pernah dilakukan atau belum ini memang juga ditentukan oleh akses kita ke jurnal-jurnal ke judul-judul yang sudah ada terus kemudian tadi yang kesehatan lingkungan apakah membahasnya deskriptifnya atau analitiknya tergantung ya tergantung tujuan kita kita mau menganalisisnya gimana kan ada tujuan penelitian kita mau gimana mau mendeskripsikan atau mau uji pengaruh atau mau apa tergantung itu hasil penelitian adalah menjawab tujuan maka pembahasan adalah membahas hasil dari menjawab tujuan tadi emang rata-rata kalau untuk laporan penelitian bisa jadi memang kita deskriptif dulu panjang lebar misalnya bahas apa namanya pencemaran di Semarang sampai awal itu membahas Semarangnya dulu Semarang itu ada wisata kuliner ini ini ada ini kalau di laporan kalau di artikel tidak seperti itu langsung menjawab ke tujuan karena artikel itu kesempatannya terbatas 3.000 sekitar 3.500 mungkin sampai 6.000 ada juga beberapa jurnal yang membatasi hanya mau total itu 3.000 3.000 kata maksudnya tapi ada yang sampai dibebaskan rata-rata 5.000 6.000 jadi dengan kesempatan penulisan penulisan yang terbatas maka langsung fokus kepada tujuan penelitian tidak mengembara kemana-mana tidak menjelaskan kemana-mana terus kemarin eh kemarin yang tadi yang Mbak Anit yang butuh uji etik oh ya kalau sepemahaman saya tidak butuh uji etik lagi karena uji etiknya adalah melekat pada survei yang persangkutan yang sudah itu tapi mungkin ada pandangan yang berbeda dari universitas saya tidak bisa menyamakan bisa jadi dari universitasnya meminta saya juga pernah menemui reviewer yang meminta tapi bisa dibilang 99% tidak diminta hanya biasa memang kadang nomor etiknya berapa kalau misalnya risk es jahat ada nomor etiknya yang punyanya Indonesia ya Badan Litbang ada semua kalau yang IDHS itu ada namanya IRB Institutional Review Board itu ada punyanya IDHS dan saya rasa untuk semua studi DHS seri DHS DHS ini kan di banyak negara itu ada juga gitu satu terakhir Pak Akung dari Irmawati dari Unimers bagaimana cara memvalidasi data dalam sebuah penelitian agar data terupdate data sekunder mungkin maksudnya validasi data sekunder kalau data sekunder kan sudah divalidasi ini questionernya jadi apalagi survei besar gak mungkin tidak dilakukan nanti karena justu mencari pertanyaan jadi ketika kita memakai data-data dari survei besar yang sudah settle saya sebut misalnya IDHS itu sudah settle sudah banyak ditulis sudah banyak sebagai bahan publikasi jadi rasanya kok gak mungkin tanpa validasi jadi kita tidak selama ini pengalaman saya saya tidak perlu melakukan validasi ulang baik baik Pak Agung masih bisa menerima pertanyaan atau mau istirahat mau lanjut ada satu lagi yang masuk dan mungkin nanti saya bisa mempersilahkan untuk satu atau dua peserta untuk mengumpulkan pertanyaannya secara langsung ini dari chat masih ada satu lagi dari Muhammad Riz saya dari FPM Undip izin bertanya apakah data seperti riskes dan kawan-kawannya dalam bentuk agregat bukan individu dapat diakses menggunakan api karena sejauh ini hanya ditemukan dalam bentuk laporan grafis dan akan menghabiskan waktu lebih banyak hanya untuk menginput data saja lalu apakah langkah Indonesia menuju ke arah sana sehingga analisis data dapat menggunakan big data dan dapat digunakan oleh siapa saja hanya dengan crawling melalui api kalau laporan riskes jas pengetahuan bayar ada dua versi jadi ada yang riskes jas dalam angka yang ngomong angka doang tabel isinya dan yang bersifat itu tadi ada grafik dan sebagainya memang ini peruntukannya beda untuk policymaker dan untuk rekan-rekan yang kalau mau agregat ya untuk rekan-rekan peneliti kalau mau sampai roh datanya ya mengajukan mengajukan dan akan diberikan format yang seperti SPSS gitu jadi memang tidak bisa tidak semudah yang lain tidak semudah yang IFLS dan IDHS yang CKI ya ya tetap dengan permintaan semua itu tadi memang dibatasi karena sebelumnya ada kebocoran juga jadi ada yang memanfaatkan tidak untuk peruntukannya makanya yang di Badan Litbang juga lebih ketat apalagi juga ada beberapa data yang bersifat biokimia karena tahun yang saya paham 2007 itu sempat diambil darah kan ini hubungannya dengan pertahanan negara juga genetik orang Indonesia jadi memang hati-hati bukan hanya sekedar data kesmas yang bersifat persepsi bersifat apa tapi ada data biokimianya juga gitu ya baik silahkan dari peserta ada yang mau mengepukakan pertanyaan secara langsung kami beri kesempatan dari peserta yang ada bisa menekan tombol raise hand mungkin saya terima kasih saya pikir teman-teman peserta ini Bapak Ibu peserta teman-teman mahasiswa sangat antusias terkait ini karena memang kondisinya seperti ini dan itu memang kesempatan atau oportunitinya bagus yang mungkin saya akan sampaikan ke Pak Agung itu adalah dalam penggunaan data sekedar ini apakah karena untuk misalnya untuk teman-teman dari S3 Pak Agung itu apakah juga kita ada kewajiban untuk melibatkan teman-teman dari Kementerian Kesehatan untuk menjadi tanda petik kompromotor atau mungkin penguji atau seperti apa begitu karena memang di kami juga sudah beralih atau istilahnya sudah mulai memanfaatkan itu beberapa tahun ini untuk data sekedar sehingga juga bisa membantu teman-teman dari yang mengambil S3 itu untuk segera bisa lulus begitu seperti itu Pak Agung Tidak ada kewajiban itu justru biasanya dari universitas yang bersakutan yang mewajibkan menyertakan promotor atau co-promotor kalau dari yang punya data sama sekali tidak ada klausul itu Terima kasih Pak Baik peserta yang lain mungkin satu kali kesempatan lagi untuk bisa menanyakan kepada Pak Agung secara langsung di kesempatan yang sangat bermanfaat dan berharga ini dari Muhammad Tahir silahkan bisa menyalakan mic-nya terima kasih moderator saya saya dari kebetulan dari kalau menggunakan data sekunder dan dari Depkes apakah kita mengeluarkan uang untuk itu atau kita bisa mendapatkan uang dari Depkes terima terima pertanyaan menarik seperti tadi yang saya paparkan untuk meminta data set itu ada biaya 250 ribu satu set satu set ya seberapa banyak pun variable yang kita minta asal dia dalam satu judul analisis itu disebut satu set jadi 250 ribu kalau dapat duit enggak pernah Pak saya dapet Pak ya kecuali saya sapit ada kadang dibantu biaya sapitnya tapi itu karena saya orang kemenkes Pak bukan pernah orang luar jadi tidak saya belum menemukan barangkali nanti kalau Pak Tahir menemukan lembaga yang menyediakan datanya dan kalau terpabris dibiayai saya mau tahu Pak belum pernah nemu soalnya saya oke sekiranya terima kasih berantali dari Depkes mau ada analisis yang lebih cepat dia mau lakukan berangkali dia bisa mengeluarkan uang untuk itu saya kira banyak peneliti diperkuran tinggi kalau peneliti lebih banyak di badan lidbang Pak saat ini Pak cuman memang tidak ada tidak pernah ada seperti itu saya inforkan juga bahwa justru badan lidbang mau dilikuidasi dari kemenkes digabungkan semua di BRIN justru malah penelitinya enggak ada nanti Pak itu tugasnya BRIN sama perguran tinggi nanti seumur hidup saya saya sudah belasan tahun di Kementerian Kesehatan belum pernah Pak ada reward maksudnya yang gitu ya reward kalau publish terus dibiarkan dapat duit itu belum pernah yang tombok ada Pak kalau tombok ada sedikit info Pak Agung dulu tahun 2012 tahun 2014 itu memang pernah tulit bangkas terutama tadi yang Panjir dengan sampaikan riset tentang cemarling pencemaran lingkungan itu yang dulu juga unar terlibat kami juga terlibat itu memang ada tawaran waktu itu masih kepala badannya Pak Tri Hono Pak Hon itu ada tawaran untuk mengajukan proposal dan ada sampai 25-30 juta itu untuk membuat artikel berbasis itu tapi sekarang enggak tahu istilahnya itu analisis selanjut Pak kalau di kita jadi memang sampai sekarang mungkin bentuknya berbeda ya kan ada RISDINKES RISDINAKES itu tawaran kepada Dinas Kesehatan atau siapapun di Indonesia untuk mengajukan proposal ya memang enggak agak besar paling besar ya 50 juta namanya analisis selanjut tapi itu tidak terbatas pada 1-2 judul atau 1-2 penelitian tertentu gitu ya kalau Cemaling mungkin dulu pernah ada ya itu RISDINKES juga sempat ada ya analisis selanjut istilahnya ya bukan kita pahabri sendiri jadi artikel terus dapat reward enggak terima kasih kalau analisis kalau analisis selanjut itu seperti Pak Dekan tadi ngedikan bahwa harus menyertakan peneliti Lidbang untuk analisis selanjut sepemahaman saya begitu terima kasih Pak Agung nanti kami putarkan lagu terlebih dahulu sudah sambil ngopi kok ya sudah oke mohon Pak Agung bisa melanjutkan untuk sesi paparan materi yang kedua oke baik yang kedua adalah data sekunder yang bersifat agregat ini menurut saya cocok untuk rekan-rekan mahasiswa S1 meskipun ya mahasiswa S2 atau rekan-rekan dosen juga bisa memanfaatkan tapi ini menurut saya sangat simpel sangat simpel kalau di jurnal nasional masih sangat laku gitu ya tapi kalau jurnal internasional mungkin jurnal yang key-nya nggak terlalu tinggi mungkin masih ini masih laku beberapa saya masih ini bisa itu ya dengan data sekunder data sekunder ini bersifat agregat akumulasi unit unit analisisnya bisa kabupaten kota provinsi apapun ya pokoknya dia yang mengakumulasi mungkin juga kecamatan dan sebagainya mungkin bisa atau kalau internasional ya negara-negara gitu ya yang dilakukan WHO kan negara-negara sebetulnya dia adalah agregat juga sama sumber datanya bisa laporan data lutin laporan survei sasarannya kebijakan tertentu gitu ya yang seringkali saya pakai adalah untuk membantu analisis untuk kebijakan tertentu analisisnya bersifat ekologikal analisis jadi analisisnya lebih bersifat apa ya konteks bersifat lingkungan misalnya membandingkan antara input dan output apakah diperlukan uji statistik analisis statistik ada dua versi bisa pakai uji statistik ada juga beberapa editor yang justru tidak boleh tidak usah pakai statistik nanti saya jelaskan ini langsung kita ke contoh apa namanya contoh artikel gitu ya ini yang pernah saya tulis diterbitkan di jurnal administrasi kesehatan Indonesia ini punyanya FKM UNED terindiknya Sinta 2 rekan-rekan nanti bisa klik di tautan ini mendapatkan artikel utuhnya tujuan dari judul ini artikel ini adalah menjawab faktor-faktor yang berkaitan dengan distribusi tenaga dokter berdasarkan provinsi artinya unit analisisnya adalah provinsi jadi menganalisnya di level Indonesia unit asisnya adalah provinsi ada 34 provinsi di Indonesia metodenya unit analisisnya provinsi variabelnya yang mau saya analisis adalah jumlah dokter karena tadi adalah tentang distribusi tenaga dokter ini dependenya sementara independenya saya pakai jumlah penduduk densitas persentase penduduk miskin jumlah rumah sakit dan jumlah puskesmas datanya ini bisa didapat di mana kalau tenaga dokter saya rasa ini di profil ada profil kesehatan Indonesia jumlah penduduk juga ada kalaupun tidak ada terkadang bisa lihat Indonesia dalam angka yang ada ini densitas ini ini kepadatan jumlah atau persentase penduduk miskin ada jumlah rumah sakit ada ini profil puskesmas rumah sakit ini ada analisisnya hanya tabulasi silang saja kita hanya melihat dengan kecenderungan seperti ini jadi ini kebetulan saya masing-masing jumlah dokternya ini saya bagi menjadi lima bagian sementara yang ini persentase penduduk miskin juga lima bagian nah ini baru ditabulasikan silang melihat trendnya bagaimana ini yang terlihat sini besar di sini ini besar di sini nanti menganalisisnya membahas membahasnya adalah membaca tabel ini menyimpulkan dari tabel ini terus kemudian analisis ekologi persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia ini di buletin penelitian yang punya badan menganalisis variabel kependudukan sosial ekonomi dan input sumber daya yang berhubungan dengan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan studi ekologi sumbernya profil kesehatan Indonesia tahun 2018 ini hanya satu sumber hanya dari profil saja unit analisinya tetap provinsi analisinya secara divaryat dengan scatter plot dan ini saya pakai uji korelasi jadi scatter plot seperti ini tidak tahu apakah rekan-rekan bisa tidak kalau mahasiswa S1 bikin scatter plot seperti ini tidak tahu diajarkan tidak tersebut coba praktek terus kemudian ini lagi rasio bidan dengan kinerja hubungan antara rasio bidan dengan kinerja program kesehatan ibu dan anak nanti nanti rekan-rekan tetap bisa ambil artikel utuhnya di sini terbit sama di bulletin penelitian sistem kesehatan untuk menjawab hubungan tadi yang bertanya soal bagaimana cara membahas ini tujuan penelitiannya adalah untuk menjawab hubungan rasio bidan dan cakupan program KIA maka hasil penelitiannya adalah hubungan dari masing-masing ini rasio bidan dengan seluruh cakupan program KIA nanti yang dibahas cara membahasnya adalah yang membahas hubungan itu tidak membahas yang lain menjawab hubungan maka kalau ini analisisnya bivariat kebetulan yang ini ya sama ekologi rasio ini variabelnya rasio bidan per seribu ini sebagai independen kemudian independennya lima variable dependen K1 K4 KN KF dan linakes persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dengan scatter plot seperti tadi seperti ini saja kira-kira kebayang enggak ini khusus untuk rekan-rekan yang S1 mahasiswa S1 jadi sederhana saja misalnya rekan-rekan memikirkan tentang satu variable dependennya misalnya stunting yang paling seling dibahas sekarang stunting kira-kira stunting ini dipengaruhi oleh apa saja misalnya ini kita ngomong Jawa Tengah saja stunting di Jawa Tengah kira-kira stunting di Jawa Tengah dipengaruhi oleh apa saja orang miskin kemiskinan apalagi pendidikan sekolah terus apa lagi kondisi lingkungan kan harus spesifik kondisi lingkungan banyak misalnya kebersihan air bersih terus misalnya presentasi orang punya jamban nanti terserah nanti Bapak Ibu dosen yang mengarahkan soal ini kira-kira logik dependen ini dipengaruhi oleh beberapa independen ini kan kita harus ini tuh studi pustaka kan jadi harus ada justifikasinya kenapa kita mengambil ini nah nanti dengan satu dependen bisa dikombinasi dengan misalnya lima independen gimana cara menganasisnya jadi pertama biasanya saya membuat seperti ini ini karena level nasional ya nanti kalau Jawa Tengah ya berarti ini nama kabupaten ya kabupaten ini kebetulan hipertensi ini ini tujuannya adalah untuk menganalisis secara ekologi faktor yang berhubungan dengan prevalensi hipertensi variabelnya ini ya satu dependen hipertensi prevalensi hipertensi ya kemudian sisanya adalah independennya ini aktivitas fisik kurang konsumsi alkohol rokok setiap hari konsumsi sayur konsumsi garam terus obesitas sama satu obesitas sentral gak salah gak kelihatan di sebelah kanan ini jadi ini sudah sudah dikaji ya studi pustaka logik bahwa rasional ya hipertensi itu dipengaruhi oleh ini 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 dan nanti akan dibuktikan secara apa namanya ekologikal karena kita levelnya di provinsi pertama saya mengkopi seluruh datanya ya di excel gitu ya kalau mau langsung di sbss juga boleh ya jadi ini nama provinsinya ini prevalensi hipertensinya ini persentase aktivitas fisik cukup dan sebagainya di risk test ada semua ini hanya ngambil dari risk test doang ya satu laporan saja sudah berkerti ini independennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 7 dependen 1 independen 7 sekali lagi ini analisis sederhana ini bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan mahasiswa ya kalau untuk sinta aja mau sinta berapa pun tembus ini terus kemudian ini yang saya copy ke sbss sehingga menjadi seperti ini ya jadi yang ini tadi dipindah ke sbss semoga rekan-rekan sudah terbiasa dengan sbss harus terbiasa kalau mau jadi peneliti ini ya ada 9 variable yang pertama nama provinsi 1 variable dependent dan 7 variable independent semuanya seperti ini nah kemudian untuk artikel ini saya menganalisis menggunakan scatter plot nah bagaimana atau apa yang dimaksud dengan scatter plot ini ya misalnya scatter plot itu gambar seperti itu tadi nah seperti ini ya oke saya pelan-pelan scatter plot itu ngambilnya begini dari grab gak tahu teman-teman buka laptop gak semoga bisa ngikutinya semoga gak lupa legasi dialog kemudian scatter dot saya agak pelan kalau barangkali ada yang mau nyatet gitu ya sesudah dari excel ya kita copy ke sbss ya solur variable nya kan gak banyak cuma 9 nah baru kita bikin ininya ini untuk penulisan hasil ya legasi dialer scatter plot oke kita pakai yang kiri atas simple simple scatter ya nah ntar saya reset dulu semua ya oke sekarang misalnya prevalensinya ini saya taruh di Y kemudian obesitas saya taruh di tadi di X ini di Y nah teman-teman juga perlu bisa memasukkan level case-nya by province ya ini nama provinsi ya kita bivariat membandingkan antara prevalensi ini pertensi dan prevalensi orang obes ya orang 18 tahun ke atas yang obes sudah ini kemudian oke jadinya seperti ini ya gambar hilang nah seperti ini ini adalah gambar dasar bagaimana kita melihat hubungannya ya di klik kanan saja pada gambar edit content inspired window nah kemudian klik kanan lagi pada gambar kemudian add fit line add total garisnya beradiannya ke atas artinya ada hubungan yang positif antara obes dengan hipertensi semakin banyak orang obes karena ini kita ngomongnya level provinsi ya semakin banyak orang obes di provinsi itu maka semakin banyak prevalensi orang hipertensi di provinsi tersebut ini kalau kan ke kanan nih semakin besar maka yang sini juga semakin besar ada kemungkinan nanti gambarkan turun nah kalau turun berarti dibaca ada hubungan yang negatif jadi semakin tinggi orang obes maka yang hipertensi semakin rendah gitu atau juga bisa rata dari seluruh jadi ada tiga kemungkinan cara membacanya seperti itu jadi ini sudah menunjukkan ada hubungan yang positif antara orang obes dan ini dari tujuh tadi dilakukan semuanya seperti itu nanti kesimpulannya adalah menyimpulkan dari tujuh itu dari tujuh variable yang tuji uji tiga berhubungan secara positif memiliki kecenderungan hubungan secara positif dengan hipertensi tiga itu adalah ini itu kesimpulannya membahasnya kan nanti berarti ada tujuh gambar tujuh gambar seperti ini karena variable independennya ada tujuh ada gambar tujuh seperti ini membahasnya adalah ya itu tadi kalau ini semakin tinggi maka semakin tinggi juga nah dibahasnya dibandingkan dengan studi terdahulu ternyata oke mohon maaf mungkin Pak Agung sedang mengalami gangguan jaringan sambil kita menunggu mungkin bisa tadi mencermati kembali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agung atau mungkin ada nanti pertanyaan bisa mungkin disiapkan terlebih dahulu nanti akan saya beri kesempatan untuk ada yang bertanya secara langsung dan mungkin juga bisa pertanyaan melalui chat sambil menunggu Pak Agung mungkin jaringannya sedang bergang selamat menunggu oke masih ke mute Bapak mohon maaf terputus saya ganti koneksi ke Telkomsel saya ulang lagi jadi gambar ini bisa kita tambahkan dengan labelnya klik kanan saja jadi nama provinsa bisa kita munculkan nah nama nama provinsi pun bisa kita edit lagi Pak share screennya belum muncul waduh sebentar 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 share screen oke udah muncul ya ampun jadi terakhir tadi gambar ini ya bener ya masih yang scatter plot jadi di gambar ini kita bisa juga munculkan labelnya kalau sudah kita input tadi ini kan tadi kita di input yang di sini sudah ada ini ya nama provinsinya terus kemudian di ini juga ini ya nama provinsi maka itu bisa kita munculkan di catnya tadi jadi nama provinsinya ini juga bisa dimunculkan atau kalau tekan-tekan pakai dalam tengah berarti otomatis kabupatenya tadi membaca ininya kalau miring ke kanan seperti ini adalah hubungan positif kalau dia turun maka hubungan negatif atau kalau mendatar artinya tidak ada hubungan sama sekali kalau mendatar maka membacanya adalah seberapapun banyak orang obese maka yang hipertensi tetap segitu-segitu saja itu semoga bisa mengikuti ya untuk yang agregat ini ya oke sudah saya kembalikan ke moderator untuk yang agregat oke terima kasih Pak Agung untuk paparan mater yang kedua sampai tadi kita dibantu untuk bisa juga melakukan analisis agregat dengan scatterplot silakan dari peserta ada yang ingin menanyakan atau ingin konfirmasi dan sebagainya silakan kami berikan kesempatan ini sudah ada satu melalui chat dari Eni Uner mohon izin bertanya Pak saat reviewer meminta untuk menuliskan R A dan B hasil scatterplot mohon penjelasan yang mana yang harus yang mana yang dimaksud terima kasih oke si ah skip screen lagi ini ada di sini ya ini R R2 linearnya seperti ini ini kan ngomong soal kemiringan ini sudah ada R nya yang muncul di sini ya Pak silakan ada lagi yang ingin bertanya dari mahasiswa S1 mungkin atau ada mahasiswa S2 yang juga ikut serta dalam kegiatan sebenar pendidikan ini atau mungkin dari yang lain kami persilahkan kalau belum kebayang bagaimana mengerjakannya boleh juga kita diskusikan mau menganalisis tentang apa variabelnya apa saja lebih mudah terutama variabel yang tersedia Bu Intan apakah ingin bertanya sudah menyalakan mic belum ada silakan Bapak Ibu mahasiswanya gak muncul ini mahasiswanya yang senior-senior mahasiswanya malu-malu ini Pak silakan dari peserta ada yang mau bertanya oke mungkin disimpan dulu lah gak apa-apa kita lanjut ke materi ketiga saja nanti barangkali sambil memikirkan ide nanti boleh flashback ya maksudnya boleh menanyakan ke presentasi yang sebelumnya sebelumnya oke oke mohon ke Pak Agung saya selanjutin lagi yang ketiga ini data individual ya langkah mudah ini psikologis saja supaya mereka merasa mudah gitu ya langkah mudah menyusun manuskrip memanfaatkan data besar oke lanjut data yang bisa dimanfaatkan SUSENAS ya survei sosial ekonomi nasional IFLS Indonesian Family Life Survey punya survei meter run run internasional terus kemudian riset kesehatan dasar punya kementes survei status gisi balita Indonesia punya kementes kemudian DHS IDHS ya kalau Indonesia IDHS Indonesian Demografic and Health Survey ada N yang keliru penyaknya inner city fund kalau di Indonesia sama BKKBN sebetulnya sama saja ini simple saja saya tidak menganalisis yang tinggi-tinggi jadi dependen dengan independen gitu saja kita main satu level saja misalnya ini misalnya ini kebetulan data risk test kalau ini ya pemanfaatan rumah sakit sebagai dependennya jadi isinya adalah soal apakah seseorang itu individu itu memanfaatkan atau tidak memanfaatkan bisa juga menjadi ini rawat jalan rawat tinap dan tidak memanfaatkan maksudnya ini bisa dua variabelnya bisa menjadi dua opsi atau tiga opsi terus kemudian independennya tipe wilayah ini ada ya urban atau rural begitu ya terus umur ini umur bisa kita biarkan continue continue itu artinya tidak kita kategorikan atau bisa kita kategorikan misalnya per lima tahunan dan sebagainya terserah kita ini terserah kita saya hanya memberi guidance cara menganalisis yang simpelnya jenis kelamin pakem ya tidak bisa kita utatik pendidikan yang tersedia di risk test ada menjadi lima lima ini bisa kita sederhanakan menjadi tiga ya misalnya pendidikan primer empat biasanya no education primer sekunder dan higher pekerjaan ada banyak nanti rekan-rekan tinggal mau mengkategorikan sendiri kayak gimana terserah kalau pekerjaan ini bisa macam-macam tergantung maunya kita misalnya pekerjaan ini nanti kita hubungkan dengan asuransi maka kan antara yang miskin pekerjaan apa yang miskin biasanya petani buru nelayan dan sebagainya itu pertimbangan kita sendiri untuk membagi terus kemudian kepemilikan asuransi health insurance ini bisa cuma dua atau bisa tiga dua ini punya atau tidak punya misalnya menjadi tiga tidak punya punya tapi yang dijangkakan oleh pemerintah dan punya asuransi swasta misalnya ini terserah nanti kemudian status sosek ini biasanya kita pakai indeks indeks kepemilikan bisa indeks kekayaan bisa biasanya dibagi menjadi lima kuintil kuintil itu lima jadi dibagi menjadi lima bagian jadi yang kuintil satu itu paling miskin kuintil dua miskin kuintil tiga itu sedang kuintil empat itu kaya dan kuintil lima yang paling kaya ini sudah tersedia kita tidak perlu melakukan sendiri tidak perlu membagi sendiri ini kalau didiksa sudah tersedia termasuk di IDHS juga sudah tersedia di SDKI nah gini ya sebentar ini ketika saya diminta untuk mengajar soal analisis data besar seperti ini biasanya sekelompok orang misalnya lima atau tujuh orang saya provokasi untuk menyiapkan dataset bareng lima orang atau tujuh orang menyiapkan dataset bareng jadi nanti ada satu dataset yang dikerjakan bersama-sama terus kemudian baru di breakdown ke judul yang berbeda-beda kita lihat kemungkinannya kemungkinan publikasinya dengan dataset ini dataset ini dataset yang di halaman ini kemungkinannya kita bisa melakukan analisis determinan analisis predictor analisis barrier analisis disparitas analisis equity ekuitas dan seterusnya macam-macam dari satu dataset dari satu dataset lanjut nah ini ya determinan pemanfaatan rumah sakit di Indonesia predictor pemanfaatan rumah sakit di pedesaan Indonesia barier untuk memanfaatkan rumah sakit di perkotaan Indonesia jadi tadi apakah ada kemungkinan sama dengan publikasi sebelumnya disiasati seperti ini Bapak Ibu kalau misalnya sudah ada determinan ini kita pakai predictor tapi misalnya di pedesaannya atau di perkotaannya dan sebagainya kita tidak sedang menganalisis determinannya tapi bariernya barier orang mau mengakses itu apa kemungkinan lainnya adalah varian independennya kita bisa melakukan analisis disparitas disparitas pedesaan perkotaan dalam pemanfaatan rumah sakit di Indonesia satu judul lagi kemudian regional disparitas disparitas regional ini kalau di Indonesia kalau secara nasional dibagi menjadi tujuh region dibagi menjadi tujuh region itu nanti dilihat ada region Sumatera Kalimantan Jawa Bali Maluku dan Papua terus juga bisa sosio ekonomik sosio ekonomik ini yang mana yang tadi yang kuintil tadi jadi dilihat adalah disparitas antar kuintil antar yang kaya dan yang miskin gimana bandingannya juga bisa gender antara laki-laki dan perempuan dalam pemanfaatan rumah sakitnya bagaimana jadi sangat kaya sekali ketika status data sudah ada kita mau menganalisis model gimana bisa saya lanjutkan bisa juga berdasarkan variasi dari objek sasarannya pada lansia tok pada pedesaan tok pada masyarakat perkotaan yang miskin tok atau kepada orang yang tidak berpendidikan saja misalnya yang berpendidikan SMP ke bawah atau pada orang miskin tok berarti kuintil dua ke bawah jadi dari satu data set sudah kebayangkan ini tadi berapa judul artikel bisa kita buat dengan variasi yang bermacam-macam belum lagi kalau misalnya pakai data risk das bisa kita breakdown ke provinsi kita menganalisis jala tengah tok mau dilihat apanya lagi menganalisis Papua saja bisa kemudian analisis statistiknya seringkali tergantung pada jenis variable independennya eh sorry dependen ini harusnya seleksi 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 tergantung variable independennya apakah dia nominal kategorikal biasanya pakai jisquare atau nanti Bapak-Ibu yang dosen statistik lebih bisa mengarahkan mau pakai apa ya prinsipnya hanya ini aja terus kalau continue pakai dites nah uji utamanya uji utama yang terakhir atau tergantung variable dependen apakah dia kategorikal ya lebih dari dua kategorinya atau nominal kalau nominal pakai binar kalau kategorikal pakai multinominal nanti kita ke aplikasinya ya saya bukan orang yang paham betul soal statistik saya tidak pinter statistik cuman saya pegang satu terus saya tekuni ya satu itu saya pakai berulang-ulang dengan karakteristik yang sama varianya sudah banyak implementasinya dalam manuskrip seperti apa hanya membutuhkan dua sampai tiga tabel satu atau dua figure opsional kalau perlu kemudian ketika kita mengerjakan yang dikerjakan pertama adalah metode dan result hasil penelitian jangan mikir pendahuluan jangan mikir pembahasan yang dikerjakan duluan adalah hasil isinya dulu dagingnya dulu ini ya rata-rata satu manuskrip satu artikel butuhnya 3500 sampai 4500 kata ada yang mengizinkan sampai 6000 tapi ada juga yang membatasi memaksakan tidak boleh dari 3000 kata untuk satu manuskrip reference antara 20 sampai 30 tergantung jurnal ya beberapa jurnal sering membatasi di bawah 30 terus referensinya 80% jurnal ini sudah diadopsi di Indonesia dan 5 tahun terakhir ini yang kadang kita kelupaan kalau kita mau summit ke jurnal tentu usahakan mencintasi jurnal yang bersangkutan ini yang kita sering lupa editor kalau melihat ini mencintasi jurnalku itu kan happy ini contoh ini saya pakai data riskes das disparitas antara perdesaan dan perkotaan pada pemanfaatan rumah sakit ini pakai data yang tadi di cek di sini artikel utuhnya terbitnya di jurnal Iran K3 tujuannya adalah membuktikan eksistensi dari disparitas antara perdesaan dan perkotaan antara wilayah perdesaan dan perkotaan dalam pemanfaatan rumah sakit perlu Bapak Ibu lihat sumbernya riskes das 2013 terbitnya di jurnal Iran tahun 2019 artinya 6 tahun dan itu masih bisa di jurnal K3 unit analisisnya adalah individu ini mengikuti riskes das lebih atau sama ada 15 tahun ada 700 ribu lebih individu sampel saya dependennya adalah pemanfaatan rumah sakit independennya tadi ya ada lain desa kota umur gender perkawinan pendidikan pekerjaan sosioekonomi ada health insurance ada waktu tempoh dan ada biaya transportasi ini ini ada di keseja semua ya ini ada di keseja semua analisisnya ada cuma ada dua bivariat dengan j square dan multivariat dengan multinomial beberapa jurnal juga editor menginginkan ada uji kolineritas tapi ini enggak enggak banyak juga jarang yang minta cuman kebetulan yang ini minta ada uji kolineritas yang pertama adalah tabel tabel satu ini enggak wajib biasanya cuman ada dua tabel jadi tabel dua ini sama tabel tiga yang tabel dua adalah deskriptif saja membuat cross step antara yang ini urban rural dengan seluruh variabel baik dependent maupun independent ini kan dependent sisanya jadi dibuat bagaimana menulisnya menarasikan ini nanti dilihat di artikelnya cara menarasikannya bagaimana terus kemudian baru pakai multinomial kenapa multinomial karena ini tiga saya bagi menjadi tiga kalau cuman dua apakah pakai binar binar logistik jadi ini dibagi menjadi tiga out pasien itu rawat jalan in pasien itu rawat tinap ini dalam waktu gini ya saya lupa soal metodenya tadi bahwa untuk out pasien ini di indonesia adalah satu tahun terakhir jadi apakah bapak ibu rawat jalan di rumah sakit satu tahun terakhir tapi kalau in pasien adalah lima tahun terakhir ini variable yang ada di risiko jas jadi setiap individu kan memiliki kemungkinan dia rawat jalan aja rawat jalan dia rawat tinap atau dia keduanya dalam waktu lima tahun terakhir dia rawat tinap tapi dalam satu tahun terakhir dia juga bisa rawat jalan jadi ada tiga kombinasi kemungkinan untuk hospital utilisasinya dan seperti ini cuman dua itu yang wajib dari sini sama sini ini untuk satu manuskrip tidak menutup kemungkinan untuk analisis yang lebih tinggi untuk bapak ibu yang sudah levelnya sampai multi level dan sebagainya bisa melakukan itu ini saya memprovokasi saja memotivasi bahwa dengan dua tabel ini sudah bisa untuk jurnal internasional kalau mau ditambah gambar seperti ini ini kebetulan gambarnya menarik maka saya tambahkan gambar kenapa menariknya dimana bapak ibu bisa mencermati di sini ini out patient dan in patient ini di wilayah urban dan di wilayah rural kurang ajarnya begini di urban yang tinggi adalah yang paling kaya pintu lima yang mengakses rumah sakit tapi di rural yang mengakses di pedesaan yang mengakses paling banyak adalah yang pintu satu yang paling miskin kenapa saya bilang kurang ajar ternyata orang kaya juga ini ada jadi terlihat perbedaannya ini ya terlihat perbedaannya kalau di perkotaan yang mengakses paling banyak itu orang kaya tapi kalau di pedesaan yang paling banyak mengakses adalah orang miskin ini kan kontras makanya gambar ini saya munculkan tapi ini opsional tidak wajib yang wajib adalah dua tabel tadi gitu ya juga bisa dibuat GIS map seperti ini ini misalnya ini soal Atena Takal bukan artikel yang tadi jadi kita bikin gradasi ini jadi di mapping kelihatannya manuskripnya lebih menarik kalau ada mapnya seperti ini kemudian data SDKI IDHS ini yang menurut saya paling enak datanya karena free perkara kan bisa masuk ke webnya ini di klik ini nanti masuk sendirilah tampilannya seperti ini DHS program ini datanya bukan hanya Indonesia Bapak Ibu ini seluruh dunia seluruh dunia yang melakukan DHS jadi nanti kelebihannya kalau ini kan saya masih memprovokasi untuk menggunakan data Indonesia saja dengan analisis sederhana dua tabel tadi saja lebih lanjut Bapak Ibu bisa membuat komparasi perbandingan misalnya saya sudah melakukan yang 2017 kebetulan Indonesia dan Filipina itu bareng saya mengkombinasi antara Indonesia dan Filipina dianalisis bareng bisa dilakukan seperti itu bisa juga dilakukan dengan negara lain yang mungkin itu yang kalau saya sih biasanya pertimbangannya yang tahunya sama jadi tampilan webnya seperti ini Bapak Ibu harus mengisi ini judulnya apa sudah punya kan reng-rengan tadi judulnya apa ini opsional mau timnya dimasukkan boleh tidak dimasukkan juga tidak masalah terus ini 300 karakter bukan kata ya karakter karakter saya biasanya kalau isi ini ada sih selanjutnya nah ini ini description of study ini sudah jauh lebih banyak daripada 300-300 kata disparitas sosioekonomi pada BBLR di perdesaan Indonesia ada satu kalimat background ada satu kalimat tujuan terus sisanya adalah metode ya tidak banyak tidak banyak ini sudah kebanyakan ini sudah banyak sudah melebihi dari yang diminta 300 karakter tadi oke dalam waktu satu hari nanti Bapak Ibu setelah mengajukan akan dapat balasan dari ICF ini yang punya data artinya Bapak Ibu sudah layak secara etik memanfaatkan data SDKI yang Bapak Ibu minta jadi nanti kalau biasanya kalau di metode soal etik saya nulisnya ini memakai data sekunder IDHS peneliti sudah meminta izin dari yang punya data dan sudah diizinkan untuk ini gitu biasanya sekarang bagaimana caranya menyiapkan data set setelah tadi dapat balasan ini kan artinya Bapak Ibu sudah punya akses ke data tersebut sudah punya akses sudah bisa mau utak-atik mau pakai untuk apapun bisa yang pertama ini sama Mbak Diyar tadi soal kebutuhan tadi ya Bapak Ibu juga bisa mengakses laporan SDKI kalau mau tahu variabelnya apa saja bisa belajar dari sana jadi mau menganal kemungkinan ketersediaan variabelnya apa bisa dari laporan SDKI prosing saja SDKI 2017 itu nanti akan muncul bisa datanya itu berbasis sasaran ada WUS wanita usia subur ada remaja ada PUS dia membagi beberapa sebelum kita jurnal sebelum kita mengolah nanti kita memetakan kebutuhan variabelnya tadi seperti yang pertama tadi dependennya apa independennya apa unit analisisnya apa kalau misalnya ini LBW ini kan unit analisisnya perempuan yang melahirkan 5 tahun terakhir untuk SDKI pakai 5 tahun terakhir jadi perempuan yang melahirkan 5 tahun terakhir akan kita lihat apakah dia LBW BBLR atau tidak tentukan unit analisisnya harus tahu variable dependent independennya kita mau menganalisis apa terus kemudian tentukan jenis data masing-masing variable apakah dia kategorical atau continue kemudian cek kelengkapan data ketersediaan kalau berangkat dari keinginan berangkat dari keinginan maka kita utak-atik ini dulu terus kemudian baru kita lihat ke SDKI ada enggak datanya repotnya kalau tidak ada makanya saya seringkali saya balik saya cek di SDKI dulu variable apa saja yang tersedia kemungkinan analisnya mau gimana itu dari sana itu sudah pasti tersedia kalau kita dari awal sudah kita batasi bahwa dari SDKI baru kemudian manajemen data mau ditransform berikut apakah pendidikan itu dijadikan kita tiga kategori saja atau gimana atau umur ini mau tetap continue atau kita kategorikan itu prosesnya di sini manajemen data transfer berikut dan sebagainya semoga rekan-rekan bisa melakukan ini ya manajemen datanya uji koloniritas kadang diminta kadang tidak opsional kemudian tadi ya ini yang wajib uji kolerasi sama uji regresi baik binari maupun multinomial tergantung dari ketersediaan data apakah menjadi hanya dua kategori atau lebih draft manuskripnya sudah jadi seperti itu sudah ada dua tabel maka tinggal kita kata-katai regional disparitas saya ngomong tadi ya regional disparitas regional dalam antenatal care utilization in Indonesia nanti bisa dicek di sini artikel utuhnya ini terbit di plus one Q1 tadi ada yang bertanya apakah bisa untuk kenaikan pangkat jelas bisa masa Q1 enggak bisa Pak tujuannya adalah menganalisis interregional disparitas antaregional dalam ANC kelengkapan ANC selama kehamilan sumber datanya SDKI 2017 unit analisinya perempuan ini sampelnya SDKI 15-49 tahun yang melahirkan 5 tahun terakhir ada 15.000 ada 15.000 ini lebih sedikit daripada risiko sejas tapi ini pun sudah lebih dari seribu sudah sangat sangat big data variabelnya ANC ini untuk dependennya tadi kan tujuannya kan ini menganalisis disparitas regional yang ditanalisis adalah ANC antenatal care dependennya antenatal care independennya adalah the place of resident ini desa kota urban rural umur punya suami atau partner atau tidak terus kemudian tingkat pendidikan karitasnya kemudian wealth statusnya dan kepemilikan asuransi cuma ada berapa ini 1,2,3,4,5,6,7 7 variabel independen analisisnya bivariate sama multivariate cuma 2 sama saya pakai prinsip itu cuma 2 tadi regionnya ini jadi dibuat cross-step bivariate antara region dengan seluruh variabel Sumatera Jawa Bali Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku dan Papua ini pakemnya Bapak Penas bagi tujuh saya mengikuti itu saja kalau pendidikan ini kalau di SDKI biasanya pakai ini tidak berpendidikan primary primary ini SMP kebawah SD SMP secondary SMA dan higher ini perguruan tinggi paritas ada ini ya kurang dari 2 0 atau tidak pernah melahirkan 2 4 dan ini yang multi multi para wealth sama Niki 1 tadi dibagi 5 kan the poorest yang paling miskin miskin menengah kaya dan paling kaya asuransi punya atau tidak umur mau pakai continue tidak kita apa-apakan atau mau kita kategorikan juga boleh terus apakah dia punya suami atau tidak ternyata kan memang ada juga yang tidak punya suami hamil dan ANC yang lebih terus baru ke multivariate ini pakai binary cuma 2 itu saja satu lagi judulnya determinan kepemilikan asuransi kesehatan pada perempuan hamil di Indonesia sama saya pakai SDKI terbitnya di BMC Iwan menganalisis determinan dari kepemilikan asuransi jadi perempuan hamil di Indonesia itu memilih memiliki asuransi atau tidak itu dipengaruhi oleh apa saja sama ya prinsipnya dua tabel sederhana saja dua tabel deskriptifnya antara kepemilikan asuransi dengan ini terus kemudian baru regresinya sudah semoga bisa dipahami saya serahkan ke Ibu moderator terima kasih Pak Agung luar biasa tadi beberapa pengalaman Pak Agung dalam melakukan apa namanya penulisan ataupun pengolahan data sekunder yang ada silakan dari peserta ada yang ingin ditanyakan terkait dengan dua materi sambil menunggu mungkin Pak Agung bisa istirahat sebentar Bapak baik silakan peserta ada yang ingin ditanyakan ataupun disampaikan atau mungkin ingin konsultasi secara langsung baik ini ada di chat Bapak dari Dina Fitriana permisi Bapak apakah boleh diberikan contoh langkah-langkah dan dipraktekan dalam pencarian dengan sumber dari data IFLS kemudian kemudian dari Astri oke mungkin satu dulu Bapak nanti bisa selanjutkan yang harus saya klarifikasi pencarian itu gimana pencarian artikelnya atau pencarian rodatanya atau apanya sepertinya rodatanya kalau rodata kan harus meminta tidak bisa pencarian tadi di materi yang pertama di PPT yang pertama nanti mohon di share PPT yang pertama itu sudah ada halaman webnya kalau mau minta jadi dari seluruh sumber tadi webnya sudah diberikan jadi tidak tidak mencari langsung minta ke sana nanti tergantung kita mau yang mana variablenya siap begitu Budina jadi tadi sudah ada link untuk kita bisa meminta data-data yang kita butuhkan kemudian dari Astri Abu mohon izin bertanya Bapak saya Astri dari UNHAS untuk kebutuhan big data terkait dengan kader posyandu seperti insentif kinerja dan sebagainya kira-kira bisa diperoleh dari mana saya belum pernah nemu itu tadi untuk data sekunder tidak semua tersedia makanya tadi pertanyaannya Mbak Diar kan gimana berangkat dari tadi saya menyarankan berangkat dari data yang ada jangan berangkat dari keinginan kalau keinginan data primer saja susah kalau data sekunder sesuai selanjutnya dari Hasfi saya ingin meneliti bypassing primary health care layanan KIA oleh Ibu Hamil supaya sumber data mana yang cukup lengkap untuk menggambarkan fenomena ini apanya tadi bypass primary health care layanan KIA pada Ibu Hamil oleh Ibu Hamil ya 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 bypass kalau data kespronya itu di SDKI data kespro ya itu cukup lengkap tapi kalau soal bypass ini kan berarti pemanfaatannya ya misalnya dari misalnya dari Dukun langsung ke rumah sakit kasarnya begitu ya itu kalau dulu setahu saya di diskescas ada dulu terutama data tahun 2010 itu memang fokusnya ke kespro apakah berikutnya ada ini yang saya kurang tahu yang saya kurang tahu kalau soal itu dulu sempat ada cuma saya 2018 tidak terlibat karena saya sedang sekolah jadi saya tidak paham ada atau tidaknya tapi kalau soal KIA kespro yang lengkap adalah di SDKI tapi soal pemanfaatannya tidak tahu apakah yang ditanyakan itu soal antena care-nya atau persalinannya atau nifasnya kalau di SDKI cukup lengkap jadi dia melakukan tapi Bapak harus bisa menganalisis sendiri karena di antena antakel termasuk ke Dukun itu ada jadi datanya itu kalau mau merunut apakah antena antakel care dilakukan di Dukun dan kemudian persalinannya ternyata di Nakes atau kebalikan antena antakel care di Nakes tapi ternyata persalinannya oleh Dukun nah itu bisa di SDKI cuma Bapak harus merunut sendiri merunut sendiri dari kan datanya individu nih tapi tidak tersedia data yang nyambung tapi Bapak bisa tapi itu bisa dilakukan di SDKI ya oke kemudian dari Nisa Atul ini MC kita Pak dia juga tertarik dengan materi dari Pak Agung saya Fia dari FKM Undip izin bertanya bagaimana cara membaca tabel regresi untuk melihat variabel yang paling berpengaruh oke berarti balik ke yang terakhir aja ya oke ini ya ini ya kalau yang paling berpengaruh berarti kan yang dilihat yang paling kuat berarti yang dilihat adalah eh kok hilang signifikansi ininya ini kan OR nya ya out ratio nya dilihat kan yang paling besar yang mana gitu ya mana nih yang paling besar ini ini yang berpengaruh adalah di pendidikan pendidikan hire itu perguruan tinggi nah ketika seorang perempuan hamil di Indonesia berpendidikan perguruan tinggi dia memiliki kesempatan 3,3 kali dibanding yang tidak sekolah untuk memiliki asuransi kesehatan kalau dilihat yang paling besar pengaruhnya ya jadi yang dicari yang signifikan terus kemudian yang paling besar nah 3,3 ini adalah estimate point estimate nya tapi kita ada range nya ya confidence interval nya jadi antara 1,6 sampai 6,8 nanti di artikelnya aja langsung di copy paste cara membahas cara menulisnya saya gini ya ini untuk memotivasi saya ini pemain baru di jurnal saya itu dulu ke malas 2016 paling 2,3 artikel 2017 tidak nulis sama sekali 2018 2 2018 2019 ya sekitar 10,15 tahun 2019 saya baru memulai itu 2020 saya punya 53 artikel dalam waktu satu tahun jadi saya bukan bukan pemain lama saya pemain baru saya baru belajar dan itu kemarin karena tuntutan sekolah tahun ini saya sudah 54 artikel jadi polanya sama gak susah ini aja ditiru polanya polanya bukan kata perkatanya polanya termasuk cara membahasnya gak usah malu untuk meniru dulu nanti setelah kita lancar nanti akan berkembang dengan sendiri oh ini maksudnya ini maksudnya ini akan seperti itu untuk memotivasi saja saya bukan pemain lama saya pemain baru bahasa Inggris tidak jegos tapi berani dan bisa tembus jurnal internasional sekian ini ada lagi dari Indah Budiastuti Assalamualaikum Pak Agung mohon izin bertanya saya Indah bagaimana pengalaman Bapak untuk tips dan trik bisa menembus di jurnal berreputasi seperti bagaimana suka duganya berapa lama masa tunggu publisnya berapa bayarnya kalau di plus one Pak Ternuun kebetulan itu 2020 langsung tembus plus one tiga di tahun yang sama itu tiga belum pernah sebelumnya seumur-umur belum pernah karena nulis di jurnal internasional baru 2019 2020 plus one plus one plus one biayanya memang agak mahal sekarang plus one itu yang plus one 1.695 dolar yang ini dan kebetulan ditanggung kantor saya untuk plus one ini tiga-tiganya relatif cepat 4 bulan selanjutnya saya masukkan itu sampai 5-6 bulan belum ada review itu kebetulan dapat yang cepat terus tahun ini ada juga 4 BMC yang public health tahun ini semua juga dan itu memang relatif yang mahal-mahal yang itu tapi menurut saya gini artinya bisa kita lakukan dengan background saya yang pemain baru bahasa Inggris enggak jegos tapi bisa gitu jadi lebih dilihat ke substansinya iya lebih dilihat ke substansinya karena kemampuan bahasa Inggris itu hanya tools-nya saja sama seperti statistik statistik itu tools-nya jadi kalau enggak bisa kerjasama sama rekan yang bisa statistik selanjutnya dari Bapak Mada Agus mohon izin bertanya kalau penelitian pada level kabupaten apakah boleh sumber data sekunder dari profil Dinas Kesehatan Kabupaten begini ada batasan atau ada kesepakatan tidak tertulis bahwa untuk analisis kalau mau main angka itu sekitar 30 limitnya 30 jadi gini kalau mau kabupaten dilihat dulu artinya kalau level kabupaten level di bawahnya adalah kecamatan artinya unit analisisnya adalah kecamatan apakah kecamatannya ada 30 nah ini yang perlu mikir ini jadi rata-rata di Kalimantan di Sulawesi ini Mada Agus ini dari rekan peneliti ini ini jumlah kabupaten dalam satu provinsi atau jumlah kecamatan dalam satu kabupaten relatif sedikit ini yang membuat agak susah maka saya seringkali melakukan analisisnya level nasional karena ada 34 provinsi kalau Jawa Tengah kabupatennya banyak sama Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat itu banyak tapi kalau Jogja misalnya kesulitan kita karena cuma ada 5 kabupaten kota 5 terus dibahas secara statistikan ya waneh jadi kalau saya pakai yang 30-an yang 30-an selanjutnya dari Rino Irvan Satria jika datanya tidak tersedia pada satu sumber data sekunder apakah bisa kita ambil dari data yang lain misal dalam penelitian A menggunakan dua data agregat SDKI dan SUSENAS atau yang lainnya terima kasih sepengalaman saya boleh tapi saya dengan batasan tahun yang sama kalau SDKI kan 2017 maka rekan-rekan juga bisa memanfaatkan profil dengan level yang sama kalau kabupaten ya kabupaten kalau provinsi ya provinsi tapi di tahun yang sama itu batasan saya nanti tergantung diskusinya misalnya kalau mahasiswa diskusinya dengan Bapak Ibu dosen pemimpinnya kalau memang datanya beneran tidak tersedia memang benar-benar tidak tersedia terus kemudian diperbolehkan ambil satu tahun agak mundur atau satu tahun agak maju nah itu kebijakan dari diskusi rekan-rekan dengan Bapak Ibu dosen gitu ya kalau menurut saya boleh selama ini saya lakukan sudah terbit juga kalau disinta sudah terbit baik mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung silahkan kami beri kesempatan bisa raise hand atau mungkin bisa membuka mic-nya silahkan masih ada yang ingin ditanyakan sebelumnya mungkin sebelum ada lagi Pak Agung mungkin sedikit saya juga tertarik dengan materi dari Pak Agung tadi yang tadi sempat di awal ditanyakan bahwa terkait dengan etika dalam publikasi walaupun mungkin data sekunder itu juga perlu adanya seperti izin kalau untuk data agregat sendiri atau dari data yang sudah terpublish apakah perlu juga terkait dengan izinnya mungkin terkait dengan profil atau seperti apa untuk kita melakukan publikasi apakah kita tetap harus mungkin izin kepada dinasihatan provinsi dan sebagainya tidak perlu ada izin terutama yang sudah publikasi ya kalau kita ambil data profil dari laporan risk-risk maka tidak perlu ada izin sebentar tapi biasanya saya tulis di acknowledgement di ucapan terima kasih terima kasih kepada kementerian kesehatan yang telah menyediakan laporan ini sehingga analisis ini bisa dilakukan dan sebagainya seperti itu untuk yang agregat saya tidak pernah karena memang data agregat terutama data yang sudah terpublish tidak butuh untuk izin tidak perlu untuk pengajuan etik tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa universitas yang tetap mensyaratkan mahasiswanya untuk mengurus etik untuk mengurus untuk keperluan skripsi dan sebagainya tapi kalau untuk jurnal sepengetahuan saya sejauh saya mempublish tidak pernah ada meminta untuk kalau data sekunder ya berarti sebenarnya peluang dalam pemanfaatan data sekunder untuk penelitian kesehatan sendiri cukup besar di dalam kita mengembangkan terkait dengan ilmu-ilmu kesehatan masyarakat yang ada ini mungkin ada Bu Anita ingin bertanya terkait dengan tabel 90 persen confidence interval mungkin beliau masih belum paham terkait yang tadi dijelaskan Bu Anita ini dari Jember dari NX yang dimaksud dengan saya takkan lagi ya mungkin rekan-rekan Jawa Timur ya ingat ketika Kofifah bertanding dengan Pak Dekarwo dalam pemilu pemilu sebelumnya bukan yang sekarang bukan yang kemarin yang sebelumnya dalam Hwikong Kofifah itu menang menang tapi tipis misalnya 5-2 terus Pak Dekarwo 4-8 itu poin estimate itu adalah estimasi titik yang tepat padahal di dalam statistik tidak seperti itu di dalam statistik ada namanya range estimate ini yang dimaksud dengan range estimate 90 persen confidence interval jadi ada batas bawah ada batas atas jadi ketika selisihnya sedikit ada kemungkinan dia salah kalah itu yang terjadi pada Kofifah pada pemilihan sebelumnya jadi misalnya ini signifikan baik ini 3,3 dia adalah poin estimate tapi range-nya bisa 1,6 atau 6,8 artinya ketika selisihnya sedikit bisa saja itu berbalik dan itu yang terjadi pada Kofifah akhirnya dia kalah karena dia tidak memperhitungkan range estimate statistik tetap ada toleransinya tidak membuat forecastingnya atau membuat prediksinya itu tepat betul tepat karena dia tidak poin estimate tapi range estimate jadi dia dimaksud dengan 95% CI confident interval adalah batas bawah dan batas astas dari OR-nya selalu diantara ini ini 1,8 maka ini 0,9 sampai 3,6 begitu selalu Bapak Ibu ataupun peserta yang lain ada yang ingin bertanya lagi saya berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung dengan menyalakan mic-nya silahkan untuk kesempatan terakhir kami berikan kesempatan Bapak Ibu bisa bertanya ataukah baik Mbak Diyar lagi kalau mau flashback yang sebelumnya juga boleh ini Mbak Diyar sangat tertarik tadi juga diskusi dengan saya di chat tadi sudah pernah tulis sama saya tadi juga cerita silahkan Mbak Diyar terima kasih Mbak Diyar enggak pagi tadi saya nanya yang terkait mendingan cari datanya dulu terus baru nentukan aspek atau gimana karena yang kemarin itu kan saya nyarinya itu dulu ya Pak datanya dulu jadi saya cari semua datanya dulu terus saya cari ini kira-kira apa yang bisa dianalisis setelah sudah dikelompokkan dibikin di SPL dan sebagainya datanya itu ternyata enggak berhubungan setengah motong dan manusnya melanjutkan tapi sebenarnya enggak apa-apa enggak ada hubungan enggak apa-apa tinggal cara kita membahasnya itu sebenarnya tertarik kan tidak harus jadian kalau lihat yang datanya Pak Agung langsung bisa menunjukkan ada yang trennya hubungan positif terus menarik yang urban dan rural tadi itu ada kelihatan beda banget makanya bisa publisnya sampai mana-mana kira-kira kalau kita ingin mencari yang sangat kayak gitu berangkatnya dari studi pustaka dulu apa cari penelitian-penelitian dulu apa gimana Pak enaknya Pak ini pakai yang agregat atau yang pakai individu agregat agregat kalau agregat bisa jadi kemungkinan memang seperti itu jadi tidak berhubungan tapi tetap enggak apa-apa ditulis saja bahwa ini tidak berhubungan ini tidak berhubungan terus nanti membahasnya beberapa studi sebelumnya ternyata secara individu menemukan ada hubungan studinya disetir ya enggak apa-apa karena ini kan level kabupaten misalnya level kabupaten itu level provinsi dan ternyata secara ekologikal tidak memiliki hubungan tidak memiliki keterkaitan maka sebetulnya ini kalau mau apa namanya intervensi maka ya hubungannya secara individual tidak bisa intervensi sebagai policy maker dalam level kabupaten kota jadi dibedakan ya ada studi individual ada studi yang bersifat agregat tadi yang ekologikal gitu jadi bisa jadi yang ditemukan secara individual itu tidak apa ya tidak nyambung atau bertolak-belakang dengan yang level kabupaten kota gitu misalnya dan itu enggak masalah enggak masalah gitu ya ya oke makasih pak cuman kemarin kan sulit cari pembahasannya gitu jadinya pak karena enggak ada hubungan lho saya A dan B terbukti berdasarkan scatter plot tidak berhubungan tetapi berdasarkan studi sebelumnya yang dilakukan disini-sini-sini ternyata secara individual menemukan hubungan kan enggak apa-apa jadi pembahasannya kontrak itu enggak apa-apa ya pak enggak apa-apa justru ketika kita melakukan studi tidak boleh hanya yang lurus-lurus saja jadi dua-duanya dua-duanya kalau memang kita temukan ya ditulis dua-duanya ini sejalan dengan penelitiannya disini-disini tapi ternyata studi yang disini enggak masalah enggak apa-apa peneliti harus jujur enggak boleh bohong boleh salah tapi enggak boleh berhubung ya pak ya siap terima kasih sepertinya hal itu juga yang mungkin banyak dijumpai mahasiswa pak apalagi entah itu data sekunder atau data primer data primer saja kalau sudah menemui hal yang tidak berhubungan akhirnya aku bahasnya mereka sudah mutung apalagi mungkin nanti kalau data sekunder tambah pusing mereka bahasnya tipikal kita atau beberapa editor juga memang ini lebih tertarik dengan yang bersifat terbukti signifikan atau itu ya tapi sejauh ini saya kalau yang memang ada yang bertentangan juga saya tulis enggak masalah masih bisa mungkin saya menambahkan sedikit pak saya masih tertarik dengan yang hasil-hasil tadi sudah dipaparkan kalau semuanya dari data agregat kita mengambil beberapa faktor nih dari data-data yang ada dalam data agregat contohnya ada apa namanya berdasarkan kabupaten kotanya atau mungkin disitu kita mengambil tadi yang dicontohkan Pak Agung terkait dengan stunting kemudian dikaitkan dengan beberapa faktor-faktor penyebab contohnya kalau lingkungan mungkin ada tadi jamban air bersih sanitasi dan sebagainya nah kemudian kita mau lihat juga di beberapa tahun terakhir nih Pak nah jadi tidak hanya membandingkan di tahun yang sama tapi juga melihat trennya di apa namanya 5 tahun atau 3 tahun terakhir itu kira-kira seperti apa sejauh yang saya baca tren itu biasanya untuk melihat pokok bahasan saja jadi misalnya kalau stunting maka yang dilihat adalah stuntingnya trennya ya bukan faktor penyebabnya yang sering seperti itu meskipun juga bisa saja faktor penyebabnya kita trenkan tapi itu kalau menurut saya kok lebih ke ketika kita menyusun laporan ya beda untuk artikel kalau artikel kan harus fokus tidak terlalu banyak yang dibahas tapi fokus kalau terlalu banyak yang dibahas ya mending kalau untuk laporan penelitian ya tidak masalah sejauh yang saya baca kalau untuk artikel seringkali yang ditrenkan adalah yang menjadi fokus perhatian berarti kalau untuk publikasi dengan data sekunder itu lebih baik pada tahun yang sama gitu ya Pak dibanding mungkin membuat tren faktornya untuk melihat trennya di beberapa tahun sebelumnya seperti itu ada juga sih ada juga yang mungkin trennya tuman menurut saya lebih mudah ketika soalnya kalau trennya ikut semuanya pakai tren ya semuanya pakai tren artinya semua data pada tahun yang berbeda-beda ini kan artinya kita harus menganalisis semuanya per tahun dan itu berkali-kali kan itu berkali-kali ya gak apa-apa kalau sanggup gak apa-apa sah-sah saja sah-sah saja jadi di dianalisis per tahun pada tahun ini yang signifikan yang berpengaruh apa saja tahun berikutnya yang berpengaruh apa saja kan begitu kalau mau semuanya nah yang beberapa yang saya baca itu yang ditrenkan adalah dependennya misalnya stuntingnya itu dari tahun ke tahun ini seperti ini siap Bapak terima kasih atas jawabannya mungkin dari peserta yang lain ada yang ingin bertanya kembali ini ada satu lagi Bapak masuk ke dalam chat dari Mareta Linia Assalamualaikum Pak Agung izin bertanya saya Mareta alumni unsri ada tips tidak Pak untuk manajemen data sekunder longitudinal seperti IFLS sebelum data tersebut dianalisis terutama karena akan banyak sekali missing datanya ya ya itu risiko dari studi longitudinal ya saya pernah diajari untuk yang namanya imputasi tapi gak tahu nanti apakah diperbolehkan jadi imputasi itu mengisi yang kosong dengan metode-metode tertentu nanti coba aja imputasi tapi stata ya ini ya saya terus terang belum pernah melakukan untuk stata ya terutama data IFLS saya belum pernah menganalisis data IFLS yang terakhir ini data SDKI yang saya analisis habis-habisan 70-80 persen data saya SDKI itu kalau di SPSS ada namanya imputation imputasi untuk mengisi yang kosong itu supaya tetap bisa diranding saya gak tahu apakah di stata ada terus terang saya belum pernah terus terang saya belum pernah tapi itu memang risiko untuk terutama data kohot ya ada yang motong hilang dan sebagainya tapi kelebihannya juga data kohot itu ada ini kan karena dia mengikuti jadi kita bisa melihat sebab akibat nah ini memang ini karena dia tidak cross-seksional jadi boleh sangat bagus untuk yang melihat sebab akibat tapi untuk yang ditanyakan tadi untuk itu tadi ya keterbatasan saya saya pernah melakukan imputasi tapi bayi SPSS untuk stata saya belum pernah terus terang saya tidak bisa untuk stata terima kasih Pak Akung mungkin kita bisa cukupkan untuk sesi paparan materi dan diskusi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Akung sudah berbagi pengalaman terkait dengan penulisan publikasi dengan menggunakan data sekunder pemanfaatan data sekunder untuk berbagai macam penelitian kesehatan mulai dari dengan menggunakan data agregat atau data yang sudah terpublish dan mungkin data individual yang kita bisa dapatkan dengan mengirimkan permohonan untuk apa namanya memperoleh datanya dengan hasilnya yang sudah dicapai oleh Pak Akung juga sangat luar biasa di jurnal-jurnal yang bereputasi terima kasih Pak Akung dan mohon maaf jika mungkin selama saya memandu diskusi ada kesalahan ataupun ada kekurangan kami mohon maaf kemudian juga mungkin nanti kalau kami ingin ada yang mungkin ingin bertanya-tanya lagi terkait dengan penulisan data sekunder mungkin kami nanti akan sedikit mengganggu Pak Akung di situ terima kasih Pak Akung dan mohon izin juga untuk kami share nanti materinya kepada peserta sehingga mungkin peserta bisa memanfaatkan materinya dengan lebih optimal baik terima kasih Pak Akung mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya kembalikan kepada moderator eh maaf kepada MC maaf via assalamualaikum sempat terbental mohon maaf sebelumnya Pak Agung saya pikir terpesona dengan materi sangat terpesona sekali Bu apalagi kan di FM memang diwajibkan untuk submit artikel untuk syarat lulusan untuk sidang jadi saya sangat excited untuk materinya hari ini terima kasih Pak Agung atas materinya untuk acara selanjutnya merupakan sesi foto bersama yang pasti ini sangat ditunggu-tunggu oleh peserta seluruhnya jadi untuk seluruh hadirin dimohon untuk on cam sejenak karena saya akan screenshot ya hitungan dari saya sebentar dimohon juga untuk panitia bisa membantu saya untuk screenshot 1,2,3 1,2,3 1,2,3 satu kali lagi gaya bebas siap 1,2,3 baik sekali lagi terima kasih kepada sebagai moderator kita pada hari ini dan Pak Agung selaku narasumber pada acara hari ini dengan begini acara seminar pendidikan pada hari ini telah selesai saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja sekian dan sampai jumpa di acara selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Agung Terima kasih Pak Agung Pak Niki semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih ya Tia Susah sinyal Ibu disini Gak apa-apa Terima kasih 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 Saya temani Ibu sampai selesai Saya end meeting saja mohon maaf untuk seluruh peserta saya untuk end meeting untuk kegiatan Terima kasih Terima kasih semuanya sampai jumpa di kegiatan Terima kasih Terima kasih